Intro Tim Tuan Rumah Kabupaten Pidi sukses meraih mendali emas pada cabang olahraga sepak bola pekan olahraga Aceh, Pora yang ke-14. Skuad Kabupaten Pidi tampil sebagai juara setelah membantai Aceh Singkil dengan skor 5-1 pada partai final di lapangan Belang Paseh, Kota Sigli. Jalannya pertandingan berlangsung ketat sejak fluid babak pertama dimulai, kedua tim saling menyerang untuk menciptakan gol di menit awal. Namun upaya yang dilakukan skuad pemain Kabupaten Pidi berhasil membobol gawang Aceh Singkil pada menit ke-9 lewat tendangan keras Muhammad Haikal. Sementara Aceh Singkil terus membangun serangan menggempur pertahanan bawah Pidi, anak asus Septi Aryansyah mampu menyamakan gedudukan pada menit 2-2 lewat tendangan bebas Bagus Rizki. Berselang tiga menit kemudian, Muhammad Haikal kembali menambah gol untuk Kabupaten Pidi, sehingga gedudukan menjadi 2-1. Skuad Kabupaten Pidi tampil perkasa di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan laga penentu untuk meraih mendali emas pada Pora 2022. Tempo permainan kedua tim semakin panas, hingga Wasid mengeluarkan kartu merah untuk pemain Singkil dan Pidi. Jelang waktu turun minum skuad, Kabupaten Pidi mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Singkil melakukan pelanggaran fatal dalam area kota penjaga gawang. Muhammad Iqbal, eksekutor penalti berhasil melakukan tugasnya dengan baik dan kedudukannya menjadi 3-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, tim Aceh Singkil terus mengejar ketinggalan sejumlah peluang yang dimiliki gagal untuk menciptakan gol lantaran dijaga ketat oleh pemain Pidi. Kemudian, Muhammad Iqbal kembali mengoleksi gol untuk Pidi pada menit 53 lewat sundulan kepala memanfaatkan umpan crossing. Skor 4-1 belum puas bagi tim Tuan Rumah di bawah asuhan Safrizani. Para pemain sangat ambisi untuk mencetak gol. Ujung tombak pemain Pidi Muhammad Iqbal menambah gol terakhir pada menit 75 sebagai gol penutup kemenangan bagi Tuan Rumah. Skor 5-1 membuat Tuan Rumah dipastikan sebagai juara peraih medali emas Pora ke-14 cabur sepak bola. Sementara Aceh Singkil harus menelan pil pahit pada laga final dan dipaksa harus puas dengan medali perak. Untuk medali perunggu diraih tim Kabupaten Biren setelah mengalahkan Loh Semame. Penyerahan medali untuk tim Tuan Rumah dilakukan langsung oleh PJ Bupati Pidi, Wahyudi Adisi Suwanto. Dalam kesempatan itu, Wahyudi terus menggema salam Pidi mulia. Namun para atlet sepak bola juga menanti bonus yang dijanjikan pemerintahan Kabupaten Bidi. Berdasarkan perolehan medali emas secara keseluruhan, Kabupaten Bidi sudah dipastikan sebagai juara umum Pora ke-14 2022. Dari Kabupaten Bidi, Rudi Loka melaporkan.